Pria Jepang ini melakukan penyerangan dan membakar kereta api dengan berpakaian seperti Joker Kasus ini terjadi pada malam Halloween di tahun 2021 Yang dilakukan oleh seorang pria berusia 24 tahun bernama Kyota Hattori Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan Youtube Halloween Pada tahun 1997, Tokyo Disneyland memperkenalkan Halloween ke Jepang Dan menjadi semakin populer setiap tahun hingga menjadi acara tahunan Yang kemudian pada tahun 2002, Universal Studio Jepang juga bergabung dalam perayaan tersebut Meski konsepnya sama, ada beberapa perbedaan antara versi Jepang dan Amerika Pertama, orang Jepang tidak fokus pada trick or treat seperti yang dilakukan orang Amerika Ini karena adanya perbedaan budaya di mana orang Jepang tidak begitu menyukai apapun yang akan mengganggu orang lain Sebaliknya, Halloween adalah waktu bagi orang dewasa untuk berdandan dan berpesta Beberapa area terbesar di Tokyo seperti Shibuya dan Ropongi Tidak hanya dipenuhi oleh orang asing yang menggunakan kostum Tapi juga ribuan orang Jepang yang ingin ikut bersenang-senang Selama bertahun-tahun, kerumunan menjadi begitu besar dan bersemangat Sehingga polisi harus membuat penghalang jalan, berbaris untuk pengendalian masa Dan bahkan ada pengumuman menggelegar dari truk polisi untuk bergerak dengan tertib Setelah pembatalan acara Halloween di tahun sebelumnya karena COVID Pada tanggal 31 Oktober 2021 yang lalu Orang-orang kembali ke jalan untuk merayakan pesta Halloween Namun, cerita ini bukan tentang Halloween terburuk yang terjadi di Tokyo Melainkan tentang seorang pria berusia 24 tahun Berpakaian ala Joker dengan pisau 30 cm di tangannya Yang melakukan penyerangan serta pembakaran gerbong kereta api Orang Amerika yang melihat berita ini mungkin teringat akan penembakan Colorado pada tahun 2012 Dimana seorang pria bernama James Holmes menyalakan gas air mata Dan mulai menembak ke arah penonton bioskop yang sedang menayangkan film Batman Dalam insiden itu, sekitar 12 orang tewas dan 70 lainnya luka-luka Untungnya, di Jepang senjata api tidak tersedia dengan mudah Dan hampir tidak ada yang memiliki senjata api Karena jika tidak, kejahatan ini pasti akan memakan lebih banyak korban Sebenarnya, pada saat kejadian ini Aku sedang berada di lokasi Dan sempat memposting ini di TikTok Sehari setelah kejahatannya terjadi Dengan durasi sekitar 1 menit Dan fitinya aku private Tapi sekarang, akan aku ceritakan dengan versi yang lebih panjang Pelaku Pelakunya adalah seorang pria berusia 24 tahun Bernama Kiyota Hattori Yang diketahui lahir dan besar di prefektur Fukuoka Hattori adalah anak dari ibu tunggal Yang memiliki kehidupan sama seperti anak seumurannya Sebenarnya, banyak informasi tentang masa kecil Hattori yang membingungkan Awalnya, Hattori dikatakan tinggal bersama ibu dan adik perempuannya Di komplek perumahan umum di kota Fukuoka Yang diketahui telah dibongkar beberapa tahun sebelum kejahatannya Sumber lain mengatakan bahwa ibu Hattori meninggal karena kecelakaan Dan mengakibatkan dia harus tinggal dan besar di sebuah panti asuhan Sementara itu, beberapa sumber juga mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang aktor figuran gagal Yang merasa pesimis dengan masa depannya Dan memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarganya Namun meskipun begitu, kehidupan sekolahnya berjalan cukup lancar Dimana ketika SMP, Hattori diketahui sebagai anggota klub atletik Seperti tolak peluru dan lempar lembing Memasuki masa SMA, Hattori juga menjabat sebagai kapten klub karate Dimana dia mengatakan bahwa dia memilih karate Agar tidak dibully dalam pergaulan yang menurutnya kurang baik pada saat itu Pada kenyataannya, Hattori tidak pernah dibully secara fisik Tapi dia dikucilkan diantara teman-teman sekelasnya Karena dia dianggap tidak bisa bergaul seperti teman yang lainnya Namun, menurut kesaksian teman sekelas di kampung halamannya di Fukuoka Hattori adalah tipe orang yang serius dan pekerja keras Meski tidak menonjol Seorang teman sekolahnya yang lain juga mengatakan bahwa dia agak pendiam Tetapi jika berbicara normal dengannya, dia adalah orang yang lucu dan juga baik Dia juga sebenarnya memiliki banyak teman, belajar dengan baik, dan jarang bolos sekolah Secara umum, ada banyak kesaksian yang mengatakan bahwa Hattori bukanlah tipe orang yang suka membuat keributan Atau bahkan kejahatan Setelah dia tamat SMA, Hattori mendapat pekerjaan sebagai seorang pengasuh Namun tidak bertahan lama karena dia memutuskan untuk berhenti Kemudian setelah itu, Hattori bekerja di sebuah kafe manggah Dan juga memiliki seorang pacar yang sangat dia cintai Seorang rekan kerjanya di kafe tersebut mengatakan bahwa Hattori adalah orang yang rajin dan baik dalam pekerjaannya Meskipun dia pendiam dan tidak banyak bicara Rekannya tersebut tidak memiliki kesan buruk kepadanya Karena Hattori selalu tersenyum dan menjawab dengan normal ketika ditanya tentang kehidupan pribadinya Selain itu, Hattori juga dikatakan sebagai pecinta One Piece Karena dia sering memposting tentang itu di sosial medianya Dan bahkan menjadikan karakter One Piece sebagai foto profil lainnya Hattori yang sangat mencintai pacarnya mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan orang lain di kehidupannya Karena satu-satunya orang yang ada di dalam hidup dan fikirannya adalah kekasihnya Hattori bahkan mulai menjauh dari beberapa temannya Dengan sering menolak ajakan mereka untuk bertemu ataupun hang out Percintaannya membuat Hattori terasing dari pergaulannya Namun di sisi lain dia sudah sangat merasa bahagia walau hanya bersama pacarnya tersebut Kehidupannya mungkin akan terus berjalan indah jika hubungan tersebut bisa terus berlangsung selamanya Namun kenyataan pahit harus diterima oleh Hattori Karena pacarnya memutus hubungan percintaan mereka Yang membuat Hattori berubah dan bahkan melakukan kejahatan setelahnya Setelah putus Hattori dan mantannya masih berhubungan baik sebagai seorang teman Namun meskipun begitu Rekan kerjanya di Cafe Mangga mengatakan semenjak dia putus dengan pacarnya Hattori menjadi lebih pendiam, lesu, sering sakit dan bahkan tidak memiliki semangat bekerja Yang pada akhirnya Hattori dipecat dari pekerjaannya di tahun 2017 Setelah dia ketahuan memasang kamera pengintai di dalam kamar mandi bersama Untuk merekam aktivitas pribadi para pelanggan wanita di cafe tersebut Setahun setelah pemecatannya dari Cafe Mangga Kiyota Hattori bekerja sebagai karyawan kontrak di sebuah call center Yang berafiliasi dengan perusahaan telpon seluler besar di kota Fukuoka Dia bertanggung jawab untuk penjualan peralatan komunikasi Tapi pada bulan Mei yaitu beberapa bulan sebelum kejahatannya Hattori menerima keluhan dari seorang pelanggan Karena keluhan tersebut perusahaan memutuskan untuk memutasi Hattori Namun dia menolak dan memilih untuk berhenti dari pekerjaannya Kejahatan Sebenarnya pada saat perusahaan memutuskan untuk memutasinya Hattori masih bekerja di perusahaan tersebut Dan dipinta untuk membereskan kesalahannya Namun Hattori mengambil uang dari pembiayaan konsumen Dan menggunakannya untuk pergi meninggalkan kota Fukuoka Dimana dia tinggal dan hidup berpindah-pindah dari hotel ke hotel Di kota Kobe dan Nagoya selama kurang lebih satu bulan Pada masa-masa inilah dia mulai merenungkan nasibnya Dimana dia merasa lelah dengan kegagalan percintaan, pertemanan, dan kehidupannya Dari kelelahannya tersebutlah Hattori berpikir untuk melakukan kejahatan Seperti membunuh orang lebih dari satu Agar dia bisa dihukum mati Kemudian Hattori tinggal dan menetap di berbagai hotel di Tokyo selama beberapa bulan Dan mulai merencanakan kejahatannya Dia mulai membeli pisau ukuran 30 cm melalui Amazon Dan juga beberapa botol cairan korek api yang akan dia pindahkan ke dalam botol ukuran 2 liter Pada tanggal 31 Oktober 2021 Sekitar jam 5 sore Hattori meninggalkan hotel tempat dia menyinap Dan naik Keio Line di stasiun terdekat Yaitu stasiun Keio Hachioji menuju Shibuya Hattori sengaja memilih kereta ekspres terbatas Karena lebih jarang berhenti Sehingga memberinya lebih banyak waktu di antara perhentian untuk melakukan serangannya Sekitar jam 8 malam Dia kemudian duduk di gerbong ke-8 Di sebelah pria tua berusia 72 tahun Dimana dia mulai menyemprotkan pesticida ke wajah pria tersebut Dan mulai menikamnya dengan pisau Selanjutnya dengan santai Dia pindah ke gerbong ke-6 Dimana dia mulai menyiram gerbong dengan cairan korek api Yang mendarat di kursi, lantai, dan bahkan di tubuh beberapa orang Dia mengambil korek, menyalakan api, dan mulai membakar area gerbong Yang menyebabkan orang mulai berlarian ketakutan Saat orang-orang mulai berlari melalui kereta untuk melarikan diri dari Hattori Banyak yang terluka akibat menghirup api dan juga asap Setelah alarm darurat dibunyikan, kereta berhenti darurat lebih awal Tapi karena pintunya macet, orang-orang mulai mendorong diri mereka keluar melalui jendela Hattori yang masih tenang dan mengacungkan pisau serta botol berisi cairan korek api Duduk sendirian di dalam kereta api sambil merokok hingga polisi datang Polisi pun tiba dengan cepat, mengepungnya, dan menangkapnya tanpa perlawanan Satu-satunya pria yang ditusuk oleh Hattori adalah pria berusia 72 tahun Tercatat dalam kondisi kritis, namun akhirnya selamat Dan untungnya terlepas dari kepanikan, kekacauan, dan potensi kematian Hattori ditangkap dan tidak ada yang kehilangan nyawa Setelahnya Ketika ditangkap dan diintrogasi, Hattori mengatakan kepada polisi Bahwa dia telah merencanakan serangan tersebut sejak bulan Juni tahun 2021 Dimana pada saat itu dia telah berhenti dari pekerjaannya Dan tidak memiliki ikatan yang kuat dengan keluarga ataupun teman Merasa terisolasi dan kalah, dia mulai berhubungan dengan karakter Joker Serta terkesan kepada karakter tersebut tentang betapa mudahnya dia bisa membunuh Hattori juga mengatakan bahwa dia sengaja memilih mengenakan kostum Joker Serta melancarkan serangan di malam Halloween Karena itu adalah malam yang dipadati banyak orang Hattori juga mengatakan kepada polisi bahwa dia terinspirasi oleh serangan pisau 2 bulan sebelumnya Dimana seorang pria berusia 36 tahun menikam 10 penumpang di kereta Odakyu Sehari sebelum mempacara penutupan Olimpia di Tokyo pada bulan Agustus Dan karena minyak goreng yang digunakan dalam serangan Odakyu tidak menyala Hattori memutuskan untuk menggunakan cairan korek api dalam serangannya Setelah api mulai menyala, Hattori mencoba membuatnya lebih ganas Dengan menyemprotkan apinya dengan kaleng aerosol Selain itu, dia memang berencana melakukan pembunuhan setidaknya kepada 2 orang Agar dia bisa mendapatkan hukuman mati Dari penangkapan tersebut, selain pisau sebagai barang bukti Polisi juga menemukan sebuah ransel di dekat stasiun Yang berisi banyak sisa botol cairan korek api Beberapa saksi juga mengatakan bahwa awalnya mereka menyirah itu hanya aksi Halloween Mereka memang melihatnya berjalan dengan pisau yang berdarah Dan berpikir bahwa itu hanya darah bohongan Namun setelah melihat ledakan dan api yang menyebar dengan orang yang berlarian ketakutan Orang-orang mulai menyadari bahwa itu adalah kejahatan yang serius Pada saat itu, gerbong kereta api tidak dilengkapi dengan kamera CCTV Sehingga para staff hanya mengetahui kejadian tersebut Setelah salah satu penumpang menarik kabel darurat dan menghubungi staff Karena kejadian ini, Menteri Transportasi Tetsuo Saito mengatakan Bahwa pihak pemerintah telah meminta kepada perusahaan kereta api Untuk meningkatkan kewaspadaan demi mencegah kejadian serupa di kemudian hari Begitu berita tentang Hattori tersebar di media online Beberapa mantan teman sekelas dan kenalannya mulai bersaksi Dan mengatakan kepada wartawan bahwa Hattori adalah sosok pendiam Yang tidak memiliki banyak teman Tetapi tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan hal yang mengerikan Dari kejahatan ini diketahui tidak ada korban jiwa Namun belasan orang luka-luka Dengan tiga diantaranya menderita luka serius Yang sebagian besar dari mereka karena terlalu banyak menghisap asap Di dalam gerbong tersebut Hattori tidak meminta maaf kepada korban Atau menunjukkan penyesalan atas kejadian tersebut Tapi mengungkapkan penyesalannya Karena tidak berhasil membunuh satu orang pun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!